Nah ini udah siap kita nyalakan, kita langsung nyalain aja ya, tuh perhatikan, wow keren sekali. Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah... Iya pemirsa, ini adalah sebuah gas regulator dari brand Destek, dan ini mereknya itu adalah Com ya. Ini adalah serinya, Com U12RM, dan ini gambar produknya nih. Nah, gas regulator Com ini mempunyai tekanan yang rendah, jadi sangat aman sekali buat kalian yang hobi masak ya. Dan dia ngeluarin dua versi, yang pertama versi pakai meter ya, yang keduanya non-meter. Di bagian sampingnya ini kita bisa lihat cara pemasangannya. Nah, untuk bagian yang pertama ini adalah masukin ujung plat C-nya ke bagian leher valve tabung gasnya dengan tepat nih. Kemudian untuk bagian yang kedua itu sebagai penguncinya ya, jadi nanti dia sampai terdengar bunyi klik-klik, nah itu tandanya udah terpasang dengan baik. Kemudian di bagian belakangnya ini ada spesifikasinya, nah disini bisa dilihat nama barangnya itu adalah regulator tekanan rendah. Kemudian modelnya itu adalah yang tadi di depannya ada ya, Com U12RM, dan yang lainnya mungkin bisa dibaca aja ya. Dan disini pun ada notifikasi perhatian, nah jadi disini diterangkan kesalahan dalam pemasangan regulator dapat menyebabkan regulator tidak berfungsi. Jadi nggak meledak ya, untungnya nggak meledak ya. Dan ini sudah SNI dan ISO juga, wih mantap sekali. Kemudian garansi juga 2 tahun, dan yang paling terpenting ini 100% Indonesia. Jadi buatan Indonesia, wow. Kemudian di bagian belakang disini ada keterangan sistem pengamannya. Dan untuk mempersingkat waktu kita langsung bongkar aja produk yang saya pegang kali ini, yuk. Dan ini adalah produknya bisa dilihat ya, widi. Begitu kita buka kita udah langsung nemuin si regulator komnya nih ya, widi. Mantap sekali. Oh, ini ada, ada lagi nih ya ternyata ya. Coba kita lihat, apakah ini, oh ini adalah kartu garansi. Yang dia mengklaim garansinya ini adalah sampai 2 tahun nih. Kita masukin dan kita singkirin dulu dusnya. Oke, sekarang kita coba fokus ke produknya ya, pemirsa. Nah, di bagian sini ada meterannya ya, jadi ini bisa dilihat. Jadi nanti pada saat regulatornya sudah terpasang ke tabung gas, maka jarumnya ini langsung full ke sini ya, mengarah ke sini. Karena dia kan full ya, kecuali kalau gasnya nanti memang sudah habis, baru dia semakin ke kiri, semakin ke kiri. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian di bagian bawahnya disini ada plat U ya. Nah, ini seperti huruf U ya. Nah, ini nanti yang dimasukin ke dalam leher tabung gasnya nih. Setelah dimasukin dan ininya dipaskan ya, lubang yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, baru kita kunci pakai putaran yang ada di atas ini nih, yang paling atas ini. Jadi buat nguncinya. Kurang lebih gini ya. Nah, ini kan makin maju dia tuh ya. Bisa dilihat. Tuh ya, maju ya. Sampai dia terdengar bunyi klak atau klik. Nah, itu tandanya sudah ngunci dengan baik. Lalu ini seperti biasa, ini untuk dimasukin ke dalam selangnya ya. Jadi kan ada kompor gas, selang, dan regulator. Nah, ini selangnya masuk ke sini. Dan di sini kalau kita dengar, ini ada koclak-koclak ya, pemirsa. Tuh ya. Ini adalah safety-nya ya, jadi untuk pengamannya. Dan di sini ada hologramnya dari destek ya. Yang menandakan ini adalah asli atau original. Kalau gitu, kita coba langsung tes aja ya. Kita coba hubungkan langsung dengan kompor gas. Apakah apinya ini bagus hasilnya ya. Dan gimana cara mekanisme pengunciannya pun, ya kita harus coba buktikan ya, seberapa aman dia, seberapa safety dia ya. Oke, yeay. Ya pemirsa, ini saya sudah ada di dapur. Dan ini adalah gas regulator kom-nya. Ini sudah saya pasangin selang yang terhubung langsung ke kompor gas-nya. Tuh, sudah saya kuatin juga pakai krem-nya di sini ya. Dan di sini pun saya juga sudah menyiapkan tabung gas-nya. Dan sekarang kita cobain bagaimana cara mekanisme pengunciannya dan cara kerja daripada regulator kom ini ya. Oke, di bagian 4U-nya ini kita langsung cangkolin aja ke leher ininya ya, leher tabung gas-nya. Jadi kayak gini, perhatikan. Nah, tinggal dicangkolin gini. Oke, ini coba saya dekatkan dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, kayak gini. Oke. Nah, jadi dicangkolin begini aja. Jadi kalau dari posisi tadi belum terpasang, kita pasang kayak gini. Nah, begini ya. Tuh, ini sudah kuat sebetulnya ya. Kemudian pada bagian tengahnya ini atau jarumnya ini usahakan berada di pas tengah-tengah ya. Jadi jangan sampai miring. Nah, sudah gitu kita bisa langsung putar penguncinya ya. Oke, kita coba jawabkan lagi. Nah, kayak gini. Kita sudah bisa langsung putar penguncinya ke arah sebelah kanan berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, kita coba langsung putar aja kayak gini. Perhatikan baik-baik. Oke. Nah, nanti akan terdengar bunyi klik 2 kali yang menandakan itu sudah terkunci dengan baik, pemirsa. Perhatikan. Nah, 1, 2. Nah, klik 2 kali. Berarti tandanya dia sudah mengunci dengan baik. Dan kita coba pastikan apakah masih ada gas yang keluar ya. Sudah tidak ada ya. Sudah tidak terdengar bunyi gas ya. Artinya ini sudah aman dan sudah siap digunakan. Oke, sekarang kita langsung tes aja ya, pemirsa. Langsung kita beralih ke kompor gas. Kita lihat gimana hasil api yang dia hasilkan ya. Oleh regulator gas ini ya. Oke. Nah, ini sudah siap kita nyalakan. Kita langsung nyalain aja ya. Tuh, perhatikan. Wow, keren sekali. Apinya biru. Dan ini sudah volume yang full ya. Volume maksimal. Dan perhatikan apinya ini tidak begitu kencang. Karena memang regulator merekom ini, dia memang bertekanan rendah ya, pemirsa. Jadi, tidak tinggi. Jadi, aman untuk kita memasak di rumah. Oke. Cukup ya. Nah, ini gas regulatornya. Perhatikan, sudah terpasang. Oke, kalau gitu kita kembali ke studio. Ya, pemirsa. Jadi gitu ya. Tadi kita udah lihat gimana cara kerjanya, cara kerja pengunciannya, kemudian hasil api yang dihasilkan dari regulator ini. Dan ini sekali lagi, ini dari Destek. Mereknya itu adalah KOM. Gas regulator tekanan rendah. Dan bagi kalian yang ingin beli produk yang saya pegang ini, link pembelian dan informasi harganya udah saya pasang di kolom deskripsi video ini. Tinggal di cek di bawah aja. Dan sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati